Kepala Dinas Perhubungan Kadis Hub Kota Pontianak, Utin Srilena Chandramidi menyampaikan secara bertahap, pihaknya akan memperlakukan sistem parkir non-tunai dengan memanfaatkan teknologi digital di mana saja titik lokasinya. Secara perlahan, sistemnya kita pakai aplikasi non-tunai supaya parkir atau penata parkir menggunakan aplikasi non-tunai jadi bukan tunai lagi, ujarnya pada wartawan pada Senin 6 Februari 2023. Utin menyebut pemberlakuan sistem non-tunai tersebut telah dilakukan di Jalan Dipenegoro dan Jalan Tengku Umar. Pertama, kita sampel terlebih dahulu mungkin di Jalan Dipenegoro dan Jalan Tengku Umar yang sudah ada marka parkir. Kita coba dulu kalau itu sukses baru akan meluas ke tempat-tempat yang lain seperti Jalan Gajah Mada dan titik-titik lahan parkir lainnya di bawah binaan Dinas Hub jelasnya. Sedikitnya, Kadis Hub menyebut terdapat sekitar 400 titik koordinator lahan parkir yang tersebar di 6 kecamatan di kota Pontianak, Kalimantan Barat. Ia menerangkan tujuan memperlakukan sistem non-tunai tersebut adalah untuk mempermudah dalam transparasi serta menghindari kecurigaan. Sehingga, ketika pakai non-tunai ini akan langsung masuk ke kas daerah terangnya. Untuk penerapan parkir sistem non-tunai ini, lanjut Kadis Hub akan diperlakukan secara bertahap. Saat ini masih tahap sosialisasi. Diharapkan bulan depan bisa menerapkan titik sampelnya, tuturnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!